Hai kembali lagi bersama kami Kecer Keluarga Ceria Sejarah uang di Nusantara Mari sedikit menengok ke masa lalu untuk penggunaan mata uang di era kependudukan Belanda, Jepang hingga akhirnya merdeka atas nama Republik Indonesia Pada masa sebelum kependudukan Belanda sudah ada mata uang yang beredar di Nusantara Beberapa diantaranya adalah uang gobok majapahit Dirham Kerajaan Samudera Pasai dan lain-lain Sejarah mata uang Nusantara awalnya emas kemudian jadi perak Mata uang sekarang kan rupiah, kok perak? Jangan protes dulu, sini kami jelasin Sejak VOC masuk ke Indonesia pada tahun 1610 dikenalkanlah mata uang gulden Belanda Gulden berasal dari bahasa Belanda kuno yang berarti emas Sejak saat itu masyarakat di Nusantara mulai terbiasa bertransaksi dengan gulden Belanda Mata uang gulden Belanda bertahan lebih dari 200 tahun di Nusantara Hingga pada tahun 1817 Diadaptasilah gulden Hindia Belanda Tampak depan gambar mahakota kerajaan Belanda Untuk di depan koinnya dan belakangnya Bertuliskan huruf Arab dikelilingi dengan aksara Jawa Gulden Hindia Belanda bertahan juga cukup lama Hingga tahun 1942 ketika masa pendudukan Jepang datang Ketika masa pendudukan Jepang mulailah dikenal uang kertas Bernama The Japan's Regering Pada tahun 1945 Jepang kalah dari sekutu dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya Kemudian kita mengganti mata uang yang dipakai saat itu Kita gunakan bernama Uang Republik Indonesia atau ORI Hingga akhirnya pada tahun 1949 Rupiah resmi menjadi mata uang kebangsaan yang baru Rupiah berasal dari bahasa sansekerta yang berarti perak Rupiaka atau silver coin Pengevolusian mata uang rupiah di tahun 1949 Seiring dengan sahnya berdiri NKRI setelah konferensi meja bundar mengakui Kedaulatan Republik Indonesia Ini membuktikan bahwa mata uang bisa menjadi simbol dari kedaulatan identitas sebuah bangsa Artinya apa? Penggunaan rupiah di negara kita sangat penting bagi semangat kemerdekaan dan kemandirian bangsa kita Semoga kemerdekaan ini bisa membawa ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia semakin baik di masa mendatang Terima kasih telah menonton!